Intro Ambilkan bulan bu Ambilkan bulan bu Yang selalu bersinar di langit Bulan benderang Cahyanya sampai ke bintang Ambilkan bulan bu Untuk menerangi Tidurku yang lelap di malam gelap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat Surabaya? Saya harap kabar kalian dalam keadaan sehat walafiar Kembali lagi bersama saya Bapak Abdul Karim dari SDN Asamerowo Surabaya Di TV kesayangan kita Apalagi kalau bukan SBO TV Dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama guruku Oke anak-anak sekalian Tadi Di awal sekali Saya menyanyikan lagu Ambilkan bulan bu Ya Tentunya Kalian Bertanya-tanya Ada gak ya Kaitannya Pembelajaran Pembelajaran Pada pagi hari ini Dengan Lagu yang saya Nyanyikan tadi Tentunya Sangat ada ya Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang Apa ya Betul sekali Matahari Pusat Tata Suria Matahari Pusat Tata Suria Ya Tapi sebelum itu Mari kita awal Kekhijatan pada pagi hari ini Dengan bacaan doa Berdoa Mulai Bismillahirrahmanirrahim Radina billahi rabba Wabil islami dina Wa muhammadin nabiya Wa rasulah Rabbana zidna ilman nafi'ah Warzuqna fahmawasi'ah Waja'alna min ibadika sholihin Amin Amin Ya Rabbil alamin Semoga Kita semuanya Selalu diberikan ilmu yang bermanfaat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke anak-anak surah bayi yang hebat Sebelum kita mulai Ayo Tepuk-tepuk Semangat ya Biar semangat Ayo Tepuk semangat Sudah hafal semuanya ya Tepuk semangat Semangat Semangka Oh klir dulu Semangat Bagus 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 Oke Pada kesempatan kita kali ini Sudah saya sampaikan tadi Kita akan Belajar Matahari Pusat Tata Surya Oke ya Anak-anak kesekalian Tentunya kalian sudah tahu ya Sudah kalian pelajari Di kemarin-kemarin Di segmen-segmen kemarin Tentang Tata Surya Ada yang sudah tahu Tata Surya itu apa Keren kalian yang di pojok itu ya Ayo mendekat Jangan terlalu jauh Jangan terlalu jauh Jangan terlalu jauh Dekat-dekat Apa itu Tata Surya? Betul sekali Jadi Tata Surya adalah Tata Surya adalah Kumpulan benda langit yang berputar mengeling matahari sebagai pusat orbitnya Ya itu adalah Tata Surya Nah Tata Surya itu apa saja? Nah disitu ada matahari sebagai pusatnya Kemudian ada planet Ada asteroid Ada meteorit Ada komet Dan ada satelit Ya Kalau kita gambarkan Kalau kita gambarkan Tata Surya itu bagaimana sih? Kita lihat Ya digambar kita Mana ya? Ayo Oke sambil nunggu Oke Nah kalau kita gambarkan secara sederhana Sistem Tata Surya kita Itu bentuknya seperti ini anak-anak ya Yang pertama ada matahari di pusatnya Kemudian matahari ini dikelilingi oleh planet-planet dan benda-benda lain Ya planet-planet dan benda lain Yang mengelilingi Ini adalah gambar sistem Tata Surya kita Jika digambar secara sederhana Tentunya tidak sesederhana ini Karena masih banyak sekali Masih banyak sekali Dari benda-benda langit yang tidak bisa saya gambarkan dari situ Oke Sebenarnya Dari sistem Tata Surya kita Yang paling utama Yang paling pokok Adalah matahari Kita lihat Di belakang ya Ini matahari Kita lihat Wuh Warnanya merah Semerah-merahnya Bahkan ada yang putih Nah ini menandakan bahwa disana sangat panas sekali Ya Nah Matahari kita itu ternyata Benda gas Ya Benda gas Ya Benda gas Ya Jadi benda gas Ini benda gas Bukan benda padat Di kelas 4 Kalian sudah mempelajari Bahwa Macam-macam benda Nah Itu ada berapa Oke keren kamu Ada 3 Ya Yang pertama Ada benda gas Benda padat Dan benda cair Nah ternyata Matahari kita ini adalah Bola gas raksasa Artinya apa Bola gas raksasa Berarti dia itu bukan terdiri dari benda padat Ya Jadi Dia Adalah Bola gas raksasa Yang bisa Memancarkan Cahayanya Sendiri Itu Tentang matahari Yang kedua Matahari merupakan pusat dari tata surya Ya Pusat dari tata surya Itu Nah Kalau kita lihat Dari tata surya itu Semua benda langit Yang ada di tata surya Itu pasti Mengelilingi matahari Jadi Semua Benda Langit Yang ada di tata surya Pasti Mengelilingi Matahari Karena apa Ini karena Matahari Merupakan objek Terbesar Jadi Matahari ini Merupakan objek terbesar Nantan aku Terbesar Dimana Tentunya Terbesar Hanya di tata surya kita Bukan di Alam semesta ini Ya Karena dia memiliki Objek Merupakan objek Yang sangat besar Gravitasinya pun Terbesar Daripada Benda-benda lain Yang ada Di Sistem tata surya kita Ya Jadi Dia Gravitasinya itu 28 kali Kalau dibandingkan Dengan Gravitasi bumi Ya 28 kali Kalau kamu jatuh Di bumi Misalnya Buk gitu Disana bisa gelodak Ya Jadi seperti itu Karena apa Gravitasinya 28 kali Dari Bumi kita Ya Matahari ini Merupakan Satu Dari berapa Seratus Milyar Bayangkan Satu Dari Seratus Milyar Bintang Yang ada Di galaksi Bima Sakti ini Jadi Kalau kita Bayangkan Bumi itu Kecil apa ya Kalau Disini Matahari itu Satu Dari Seratus Milyar Lebih Bintang Yang ada Di galaksi Bima Sakti Sementara Masih ada Galaksi Galaksi Yang Lainnya Oke Untuk itu Jangan kemana-mana Tetap Di Channel Kita Yang sangat Gokil Ini Yakni Belajar Dari rumah Bersama Guruku Bakwan Truno Trunojoyo SBO Kini makin dekat Dengan Anda Semua Malas keluar rumah Langsung aja Klik Karena Bakwan Trunojoyo SBO Bisa Anda Nikmati Dimanapun Tinggal order di GoFood Dan kelezatan Bakwan legendaris Trunojoyo ini Bisa manjakan Lidah Anda Semua Tunggu apa lagi Yuk order Belanja online Klik sesukamu Di Cuacui.com Santai di rumah Pilih produk Sesukamu Bandingkan produk-produk Cuacui Dengan e-commerce Atau TV shopping lain Mau tanya-tanya Hubungi WhatsApp Atau SMS Ke call center Semua barang Dan produk Terjamin Quality controlnya Ingat Non-retude Suka belanja Belanja muda Klik Sesukamu Oke Kembali lagi Dalam acara yang dogin Belanja dari rumah Bersama Guruku Oke Tanahku sekalian Kalau tadi Kalian sudah Belajar tentang Matahari Sekarang Kita lari ke Agak jauh sedikit Ya Agak jauh dari Matahari Tapi mendekat dengan kita Yakni Kita belajar tentang Planet Nah Tentang apa sayang? Oke Planet Di pelajaran yang dahulu Kalian tentunya sudah Mempelajari Apa itu planet? Apa itu planet Tanahku? Oke Betul sekali Yang ada di pojok itu Ya Planet adalah Benda langit Yang tidak dapat Memancarkan Cahayanya sendiri Nah Benda langit ini Ada Merkurius Venus Bumi Mars Dan Jupiter Oke Coba sekarang Kalian perhatikan Ada di sini Ya Oke Yang paling dekat Dengan matahari Itu apa ya sayang? Oh iya betul Yang paling dekat Dengan matahari ini Adalah Merkurius Betul sekali Yang kedua Siapa yang bisa menunjukkan? Oh Yang kedua Siapa yang tahu? Ayo Iya betul Yang kedua adalah Venus Betul sekali Yang ketiga Apa? Ayo Yang keempat Ayo Yang keempat apa? Iya Mars Dan yang kelima Apa? Kelima Jupiter Kemudian Dilanjut apa? Saturnus Kemudian Uranus Dan terakhir Neptunus Ini adalah Planet-planet Yang ada dalam Sistem Tata Surya kita Ya Ada delapan Jadi itu Hafal ya Hafal Saya tunjuk Kalau saya tunjuk Bisa? Ini apa ya? Betul sekali Ini adalah Jupiter Jadi Ini adalah Planet-planet Yang ada Di Angkasa kita Yang ada Di Tata Surya kita Oke Nah Sekarang Ternyata Planet-planet kita ini Bisa kita kelompokkan Anak-anakku Ya Bisa kita kelompokkan Yang pertama Planet itu Bisa kita kelompokkan Berdasarkan Bumi sebagai Pembatasnya Ada dua macam Planet Ada dua kelompok planet Jika Bumi ini Kita gunakan Sebagai pembatasnya Yang pertama Ada planet Inferior Dan yang kedua Ada planet Superior Inferior Ini kalau kita Gambarkan secara Sederhana Itu seperti ini Ya Oke Nah Oke Jadi Di sini Bumi Kita gunakan Sebagai pembatasnya Bumi ini Kita gunakan Sebagai pembatasnya Maka Maka Ada dua kelompok planet Yang pertama Planet Inferior Nah Planet Inferior Itu artinya Planet Yang berada Di dalam Orbit bumi Jadi Paham ya Ya Keren Jadi Planet yang pertama Kelompok yang pertama Adalah Planet Inferior Planet Inferior ini Planet Yang berada Di dalam Orbit Bumi Itu planet Yang pertama Kelompok yang pertama Kelompok yang kedua Adalah Kelompok planet Superior Jadi Kelompok yang kedua Adalah Kelompok planet Superior Nah Apa sih Planet superior Itu Planet superior Adalah Planet Yang Orbitnya Berada Di luar Orbit bumi ini Jadi Kalian perhatikan Nah Jadi ada berapa Betul sekali Ada lima Mulai dari Mars Jupiter Saturnus Uranus Dan Neptunus Itu Kalau kita Menggunakan Bumi Sebagai Pembatasnya Oke Paham ya Selain itu Ada juga Pembatas yang lain Yakni Asteroid Asteroid Jadi selain Tadi bumi Pengelompokan planet Bumi sebagai Pembatasnya Sekarang ada juga Pengelompokan planet Yang disebut Apa Iya Pembatasnya Adalah Asteroid Jadi Kalau dilihat Dari Pembatasnya Ada dua Kelompok planet Juga Yang pertama Planet dalam Yang kedua Planet luar Kalau kita Gambarkan Seperti ini Jadi Nah Disini Adalah Asteroid Jadi diantara Mars Dan Jupiter Ini ada Bebatuan-bebatuan Kecil Awas loh ya Jangan salah mengertikan Bebatuan kecil ini ya Ya Bebatuan kecil Disini Bisa-bisa Itu lebih dari Sepuluh gunung Yang ada di Dunia ini Alas ya Jadi Bebatuan-bebatuan kecil ini Ada diantara Mars dan Jupiter Nah Disini Yang ada di dalam Asteroid ini Disebut dengan Planet dalam Jadi ada empat juga Yang pertama Ada apa ini Iya betul Merkurius kemudian Oke betul Venus kemudian Bumi Dan terakhir Mars Ini adalah Planet Dalam Ya Planet dalam Kemudian Kelompok yang kedua Kelompok yang kedua Ini adalah Planet luar Artinya Planet luar ini Orbitnya Ya Orbitnya Berada di luar asteroid Jadi Di luar asteroid Disebut dengan Planet luar Kelompok ini Ada Jupiter Ya Ada Jupiter Kemudian apa Ayo Saturnus Kemudian Uranus Dan Neptunus Keren kalian Jadi Itu Kalau kita lihat Asteroid Sebagai Pembatasnya Masih ada Satu lagi Ya Apa Pak Ya Satunya Adalah Kalau kita Planet terrestrial Planet terrestrial Planet Yang memiliki Ukuran dan komposisi Yang hampir sama Dengan bumi Jadi komposisinya Mirip dengan bumi Ada Ada Merkurius Venus Bumi Dan Mars Ini adalah Planet terrestrial Yang kedua Planet Jovian Nah Planet Jovian Ini adalah Planet Yang Komposisinya Hampir sama Dengan planet Jupiter Ada Empat planet Yang pertama Saturnus Uranus Dan Neptunus Kalau digambarkan Secara sederhana Planet terrestrial Dan planet Jovian Ini Hampir Mirip Sekali Dengan yang Kelompok tadi Yakni Planet dalam Dan Planet luar Tetapi Kalau tadi Berdasarkan Asteroidnya Kalau sekarang Berdasarkan Apa sih Iya Betul Berdasarkan Ukuran Dan Komposisinya Oke Kita lanjut Nanti Materinya Tetap Dalam Acara Kebanggaan Kita Belajar Dari rumah Bersama Guruku Bersama 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 Kini makin dekat dengan anda semua Malas keluar rumah Langsung aja klik Karena bakwan Trunojoyo SBO Bisa anda nikmati dimanapun Tinggal order di GoFood Dan kelezatan bakwan legendaris Trunojoyo ini Bisa mancakan lidah anda semua Tunggu apa lagi Yuk order Kembali lagi dalam acara kebanggaan kita Belajar dari rumah bersama guruku Oke anak-anakku sekalian kita lanjut Kalau tadi kita sudah belajar matahari Kemudian planet Sekarang kita akan mempelajari benda-benda lain Yang ada di Apa? Iya yang ada di tata surya kita Tentunya ada banyak sekali Benda-benda langit Yang akan kita pelajari Mas Yan ya Ada asteroid Ada komet Ada meteorit Dan ada satelit Tadi asteroid ini sudah kita bahas sedikit ya Oke Langsung saja Jadi asteroid Asteroid itu adalah bebatuan kecil Tadi sudah saya jelaskan Saya singgung Bebatuan kecil yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter Nah Lihat ini Tadi jangan berpikir kalau kecil itu Kecilnya dunia ya Kecilnya dunia Tapi lihat ini Diameternya Ceres aja itu 950 km diameternya Ya itu Kalau kita lihat Asteroid itu di antara Mars dan Jupiter Jadi ini bebatuan-bebatuan kecil di antara Mars dan Jupiter ini Yang disebut dengan asteroid Ya Oke Nah ini asteroid foto-fotonya Nah kemudian yang kedua Kita ke satelit Nah ini ya Satelit Satelit itu adalah benda langit yang mengorbit pada planet Nah selain mengorbit pada planet Benda ini juga mengorbit pada matahari Nah kalian perhatikan Nah ini misalnya matahari Nah ini bumi kita Nah bumi kita mengelilingi matahari Setelah mengelilingi matahari Ternyata ada benda lain yang mengikuti dari bumi kita Nah ini bulan Nah bulan itu adalah merupakan contoh dari satelit alam Selain itu ada satelit buatan Yang biasa kita gunakan untuk telekomunikasi Ya ini Ini satelitnya Kemudian Selain satelit Ada juga Meteor Nah Meteor itu apa sayang? Ya meteor adalah Batuan meteorit yang masuk ke atmosfer Yang terbakar oleh atmosfer Sehingga dia meninggalkan jejak cahaya Itu Apa? Meteor Jadi Kemudian Meteorit ini juga biasa disebut dengan bintang beralih Nah ini Pernah gak kalian lihat malam-malam Ada Bintang jatuh atau bintang beralih Itu pasti ada yang punya kepercayaan Ah manjatkan doa supaya terkabul Ya itu ada yang punya kepercayaan seperti itu Nah itu sebenarnya apa? Meteor Ya Meteor yang Terbakar Ya Di angkasa kita Oke Selanjutnya Komet Ya Komet Komet ini adalah benda langit Yang memiliki lintasan sangat lonjong Jadi lintasannya sangat lonjong Elips Terus Ekornya Atau cahayanya Itu selalu membelakangi matahari Kalau disini matahari Dia akan selalu membelakangi Kalau disini berarti dia akan selalu membelakangi Nah ini adalah komet Jadi komet ini mengorbit dengan lintasan yang sangat lonjong Biasa disebut dengan bintang berekor gula Ya Itu untuk komet Nah Komet ini Kalian lihat di gambarnya Ada Komanya Kemudian disini tile atau ekornya Nah ekor inilah yang selalu membelakangi dari matahari Paham anak-anakku Ya Untuk lebih jelasnya Tentunya Kalian perlu Dengan mempelajarinya lagi di buku kalian Oke ya Paham Oke deal Kita ke kesimpulan ya Anak-anakku sekalian Kesimpulannya Yang pertama Tata surya kita Tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusat orbitnya Jadi itu kesimpulan yang pertama Jadi tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusat orbitnya Oke Yang kedua Nah Benda-benda langit itu apa saja sih Yang termasuk dari anggota tata surya kita Jadi yang pertama adalah planet Ya tadi planet ada berapa sayang? Oke ada delapan ya Yang pertama Merkurius Venus Bumi Mars Dan Jupiter Itu adalah Planet Kemudian Yang kedua Asteroid Yang ketiga Meteorit Yang keempat Komet Dan satelit Ingat Tadi satelit ada dua macam Yang pertama Satelit Alam Dan yang kedua Satelit Buatan Contoh Dari satelit alam Yang bisa kita lihat setiap hari Adalah Apa? Bulan Betul sekali Sedangkan Masih ada Banyak satelit-satelit Yang dimiliki oleh Planet-planet yang lain Ya Yang dimiliki oleh planet-planet yang lain Nah Di satelit Yang buatan ini biasanya untuk komunikasi Ya Selanjutnya Tata surya ini merupakan Bagian Dari alam semesta yang sangat luas Jadi Bagian alam semesta yang sangat luas Tentunya Kalau Tata surya kita Itu terletak Pada galaksi Yang namanya Galaksi Bima Sakti Atau Yang biasa disebut Dengan Milky Way Itu Kesimpulan Pada Pembelajaran Kali ini Anak-anakku Tentunya Semoga Ini semuanya Nanti bisa menjadi Ilmu yang bermanfaat Ya Jangan kemana-mana Supaya Semangat lagi Karena sebentar lagi Ada tugas Kita tepuk Semangat lagi Tapi jangan keriru Seperti tadi ya Ayo Kita tepuk Semangat Ayo Satu Dua Tiga Semangat Semangat Oke Anak-anakku sekalian Ini tugas Yang terakhir Untuk kalian Nanti jangan lupa Setelah tugas ini Kalian selesaikan Kirim Ke guru kalian Masing-masing Kirim ke guru kalian Masing-masing Tugas yang pertama Adalah Ada satu pertanyaan Apakah yang dimaksud Dengan Tata surya kita Itu tugas yang pertama Yang kedua Sebutkan Benda-benda langit Yang merupakan Anggota dari Tata surya kita Itu yang kedua Yang ketiga Jelaskan Pengelompokan planet Berdasarkan Asteroid Sebagai pembatasnya Tadi kalian sudah itu ya Terakhir Jelaskan Pengelompokan planet Berdasarkan Bumi Sebagai pembatasnya Oke Cukup Pertemuan kita kali ini Semoga bermanfaat Kita akhiri dengan Berdoa Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu'ala Assurafil amir Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih Tetap Dalam Program Kesayangan kita Besok ya Apalagi kalau bukan Belajar dari rumah Bersama Guruku Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax